Intro Mendung Duga seakan menjadikan hari Jumat kemarin, hari Jumat Kelabu bagi dua selebriti, Aditya Putri dan Momo sang vokalis band Geisha. Iya, hari Jumat kemarin, Momo harus melepas mendiang Jabonar Sinaga sang ayah untuk terakhir kalinya. Iya, pas Geisha meninggal pada tanggal 19 September 2017 lalu, kemarin untuk terakhir kalinya upacara penutupan peti mendiang ayah Momo digelar. Dan berarti, terakhir kalinya pula Momo bisa melihat wajah sang ayah sebelum dimakamkan di Pekan Baru Riau. Tak ayal, Momo yang mengenakan kebaya hitam tanda berduka, lengkap dengan dandanan ala adat batang, tak kuasa membendung tangis. Berkali-kali, Momo memegang peti mati seolah-olah berat untuk berpisah dan tak henti menangisi kepergian sang ayah di sepanjang perjalanan menuju lokasi pemakaman berikut ini. Menurut kita, nggak perlu digabung lagi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. 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 dan tersenyum tabah menghibur sang ibunda. Setidaknya putri lega, karena hari-hari julang kepergian sang ayah, putri bisa membahagiakan almarhum Heru Suprapto dengan keberadaan janin yang baru berusia 2,5 bulan dalam kandungannya. Pasalnya, calon anak pertama putri dan rituan gani tersebut sudah lama dinanti oleh sang ayah, sehingga menjadi kadu terindah sekaligus kadu terakhir yang melipur Lara akan duka Lara putri melepas sang ayah tercinta. Putri hamil, beliau tahu juga dan tiap pagi memang saya pegangkan tangannya ke perutnya putri dan menyampaikan, ini cucu kita ada di sini. Ya memang, ternyata memang diharapkan sekali ya sama mama sama papa, jadi cerita hari-hari juga supaya papa semangat juga. Selain semangat juga beliau kayaknya udah lega gitu, bahwa ada regenerasi. Papaku tuh, saya yakin ya gitu, sebenarnya pasti yang kita orang tersayang mau menghadapi sesuatu ujian yang kita belum pernah lalui, pasti kita juga harap-harap cemas, mendoakan gitu, mudah-mudahan siksa kubur papa juga dimudahkan, dijauhkan dari api neraka, dan segala-segalanya itu. Tapi saya yakin papa saya adalah seorang yang sangat pemberani, dia adalah orang yang sangat bijaksana, bertanggung jawab dengan apa yang setia pada kata dan perbuatannya. Saya merasa juga sangat sedih dengan meninggalnya anakku. Heru, mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Dan saya senang sekali karena akan mempunyai buyut. Empat bulan setelah menikah, pasangan virus Arafik dan Soni Septian tengah berbahagia. Pasalnya, kini virus sudah berbadan dua. Lata seperti apa kebahagiaan dan perhatian yang diberikan Soni Septian saat mengantar virus memeriksakan calon anak pertama mereka. Dan sebetara itu, seperti apapun lah suasana pengajian yang digelar UMI TV dalam rangka Tahun Baru Islam hingga mendoakan Almarhumah Julia Perez. Siap cerita lengkapnya hanya di Hotshot Usai Jeddah Pariwara berikut ini.